Metode ini menurut kami adalah metode terbaik untuk melakukan kombinasi pada satu tanaman Bahwa 10 hari pasca dilakukan sambung susu, sambungan bisa langsung meluarkan bunga, bahkan untuk tanaman yang sulit untuk dikombinasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah video sebelumnya kami membahas metode sambung pucuk dan juga sambung sisip sebagai salah satu metode membuat kombinasi Pada kali ini kami ingin praktekkan satu lagi metode untuk membuat kombinasi tanaman yaitu adalah sambung susu Menurut kami metode ini lebih baik dibandingkan dengan sambung pucuk ataupun sambung sisip Hasil dari batang sambungan bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita Kelebihan lainnya adalah prosentase keberhasilannya yang cukup tinggi Bahkan untuk tanaman yang sulit untuk dikombinasi seperti tanaman kelengkeng, rambutan, dan lain sebagainya Dengan metode ini akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi Nanti juga akan kami tunjukkan bahwa 10 hari pasca dilakukan sambung susu, sambungan bisa langsung meluarkan bunga Hal ini dikarenakan bibit yang disambung pada tanaman tersebut memang siap untuk dibuahkan Metode ini memang memiliki beberapa kelebihan di antara metode yang lain Namun memang masih ada sisi kelemahannya Selain praktek sambung susu, nanti kami juga bahas mengenai kekurangan dari teknik ini Langsung untuk eksekusinya Seperti biasa, kita tentukan dahulu ranting yang nanti akan kita sambungkan dengan varian baru Di ranting inilah nanti kita akan sambungkan dengan varian yang baru Pemilihan dari ranting usahakan jangan terlalu tua dan juga jangan terlalu muda Lanjut kami siapkan bibitnya Dan inilah tanamannya yang nanti kita akan sambungkan ke bagian cabang atau ranting tadi Yang pertama dilakukan adalah menempatkan posisi Kemudian mengukur titik sambungan antara pendatang baru dengan tanaman yang akan dibuat kombinasi Seperti ini contohnya, ini letaknya juga sudah sesuai Kemudian pangkas semua daun pada ranting tanaman yang nantinya akan menerima varian baru Pangkas semua daun dengan menggunakan gunting yang tajam supaya tidak membekas Sedangkan untuk mata tunas usahakan jangan ikut terpotong Dan ini merupakan kondisi setelah semua daun dilakukan pemangkasan Dan sekali lagi mata tunas bagian pucuk jangan ikut terpotong Lakukan pengukuran sekali lagi sebelum dilakukan penyayatan dari masing-masing rantingnya Tujuan dari pengukuran ini adalah supaya sayatan dari masing-masing ranting bisa sama panjang Lakukan penyayatan pada tanaman yang nantinya akan disambung Sayatan wajib mengenai kayu dan pastikan kulit itu bisa terkelupas secara sempurna Di samping itu perhatikan hasil dari sayatannya diusahakan bisa benar-benar rata Jika dirasa masih belum rata bisa diulang kembali lagi sayatannya Sekali lagi kulit dari batang usahakan bisa terkelupas secara sempurna Seperti ini kondisinya salah satu ranting yang kita lakukan penyayatan Lanjut penyayatan pada tanaman yang satunya Ada pun metode penyayatannya itu sama Yaitu harus mengenai kayu atau kulit dari batang bisa tersayat secara sempurna Diperhatikan juga hasil dari sayatan harus rata Seperti ini contohnya Kemudian mata tuna sebagian ujung usahakan jangan ikut tersayat Supaya ranting ini masih mendapatkan suplai nutrisi dari tanaman induknya Lanjut untuk mempertemukan kedua sayatan ranting tersebut Pertemuan sayatan atau sambungan wajib menempel secara sempurna Jangan sampai ada rongga atau celah Jika masih ada rongga berarti sayatannya tidak rata Bisa diulang sayatannya sampai benar-benar rata Sambungan yang bisa menyambung secara sempurna merupakan salah satu kunci keberhasilan dari teknik ini Lanjutkan dengan pengikatan untuk bagian sambungan Kami lebih suka mengikat dengan tali rafia yang sudah dikecilkan karena tidak membuat memar Jika ingin menggunakan tali lain dipersilahkan semisal plastik yang sudah dikecilkan Cara pengikatan menggunakan tangan kanan kemudian untuk tangan kiri tetap menahan sayatan kedua dari batang tersebut Ikatan harus dibuat agak memaksa pertemuan antar sambungan Dan jika tali pengikat dirasa sudah kuat tangan kiri bisa untuk membantu proses pengikatan Ikat memanjang sesuai dengan panjang sayatan Dan jika dirasa sudah cukup maka pengikatan akhir adalah dengan cara dikunci supaya talinya tidak lepas Tali yang tersisa bisa digunting supaya tidak menggaguh proses selanjutnya Dan ini adalah kondisi di mana proses pengikatan sudah selesai Periksa dan pastikan hasil dari ikatan tidak longgar Sekali lagi sambungan yang maksimal ini adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan dari teknik ini Jika ikatan masih tampak belum kuat itu jangan dipaksa untuk melakukan proses selanjutnya Untuk ikatan ini kami rasa sudah sangat kuat sehingga kami lanjutkan proses selanjutnya yaitu adalah penutupan atau pelilitan dengan plastik Kami menggunakan plastik wrapping dengan lebar 5 cm bisa juga menggunakan pelilitan dengan plastik es Fungsi dari pelilitan ini adalah supaya air tidak masuk dalam celah-celah sambungan Pelilitan dimulai dari bawah pertemuan dari sayatan Pelilitan dengan cara memutar dan bergerak dari atas ke bawah Untuk titik sambungan usahakan pelilitan bisa maksimal bisa dililit beberapa kali pada titik tersebut Supaya sambungan benar-benar bisa tertutup rapat Dan jika sudah yakin tertutup rapat pelilitan bisa dilanjut untuk melilit ke bagian atas Lalu untuk bagian akhir tarik dari plastik wrapping sehingga terputus dari rollnya Kemudian lilit beberapa kali saat sudah sampai pada lilitan terakhir Tarik plastik wrapping sehingga membentuk tali Kemudian ikat beberapa kali untuk mengunci bagian atas Tujuan pengikatan supaya air tidak masuk dalam celah-celah sayatan Lakukan penguncian beberapa kali supaya lebih rapat atau lebih kuat Dan seperti inilah hasil akhirnya Proses kombinasi dengan metode sambung susu sudah selesai Jangan lupa periksa di bagian lilitan apakah masih ada celah yang tidak rapat Kemudian untuk mempercepat sambungan menepel secara sempurna Bisa dilakukan pengeratan pada batang yang menjadi donor tanaman Keratan dibuat melingkar sehingga aliran nutrisinya akan digantikan dengan tanaman yang kita lakukan kombinasi Dan berikut kami tunjukkan hasil dari metode sambung susu Ini usia sambungan sekitar 6 mingguan Dan baru saja kami potong dari tanaman induknya Hasil sambungan ini juga langsung tumbuh sehat Kembali pada tanaman awal dan ini usianya sudah 1 minggu pas dilakukan sambungan Dan ini kami perlihatkan tampak bunga dari sambungan sudah mulai keluar Bunga yang keluar bukan merupakan efek dari sambungan Melainkan bibit yang dilakukan sambungan memang dalam keadaan siap untuk meluarkan bunga Kemudian kami ingin bahas kelemahan dari metode ini Kelemahan yang pertama adalah metode ini relatif mahal karena kita harus mengorbankan satu bibit Kemudian kelemahan yang kedua eksekusinya relatif agak sulit Terlebih jika sambungan dilakukan pada bagian atas pohon atau tanaman Di samping itu nanti kita agak repot karena harus melakukan penyiraman pada tanaman selama proses menyambungan Namun dibalik kelemahannya, metode ini menurut kami adalah metode terbaik untuk melakukan kombinasi pada satu tanaman Semoga video ini bermanfaat dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!